Intro Salam Jumlah Salam Jumlah Pemirsa hari ini merupakan hari jadi Kasuari Channel Dalam merayakan ulang tahunnya yang kelima Yang jatuh pada hari Jumlah tanggal 14 Juli Pimpinan Kasuari Channel Armstrong Lukas Optimis Kedepannya Kasuari Channel akan mampu meningkatkan beberapa program Yang saat ini menjadi program unggulan Yaitu Kasuari News, Program Usik atau Ungkap Potensi Kampung dan Program Dialog Sejak berdiri pada tanggal 14 Juli tahun 2012 lalu Namun hingga hari ini Kasuari Channel masih terus mengudara Walau masih sebatas dalam wilayah Kota Manokwari Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan juga fasilitas mendukung Nyatanya hingga saat ini Kasuari Channel tetap eksis Dengan beberapa program unggulan yang telah menita perhatian masyarakat Kota Manokwari Seperti Program Berita Kasuari News dan Program Dialog Bersama Armstrong Pimpinan Kasuari Channel Manokwari Armstrong Lukas mengungkapkan Walau perkembangan Kasuari Channel selama 5 tahun belakangan ini tidak begitu signifikan Namun ada beberapa pencapaian yang berhasil diraih Kasuari Channel Seperti peningkatan jam siaran program Berita Kasuari News Yang telah ditayangkan 3 kali setiap hari pada jam 7 pagi, jam 2 siang dan jam 7 malam Selain memiliki program Berita Unggulan Kasuari News Ada juga program menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan Seperti Program Dialog Bersama Armstrong Yang ditayangkan pada setiap hari Selasa dan Jumat setiap jam 5 sore Dan Program Musik atau Ungkap Potensi Kampung Yang ditayangkan setiap hari Senin dan Hari Rabu di jam 5 sore Serta Program Pelita Kasih atau Siraman Rohani ditayangkan setiap hari pada jam 4 sore Pimpinan Kasuari Channel Manokwari ini juga mengungkapkan Walau telah mengudara selama 5 tahun Namun ada satu cita-cita yang belum terpenuhi Yaitu siaran dengan menggunakan satelit Peningkatan siaran dari penggunaan TV kabel ke satelit sangat penting dilakukan Agar siaran-siaran Kasuari Channel dapat diterima Dan ditonton oleh seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat Bahkan di seluruh Indonesia Armstrong juga menjelaskan walau selama ini telah ada beberapa kabupaten Yang bekerjasama dengan Kasuari Channel Dalam penyajian program kerja dan program pembangunan Seperti Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan Dan Kabupaten Pegunungan Arfak Namun pimpinan Kasuari Channel ini berharap Di masa kepimpinan Gubernur Papua Barat yang baru Kasuari Channel mendapat kesempatan untuk bekerjasama Dalam meliput berbagai kegiatan pemerintahan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Karena selama ini kerjasama resmi belum pernah dilakukan Padahal di masa kepimpinan Gubernur Abraham Oktavius Atruri Telah disampaikan secara lisan Bahwa Pemprov Papua Barat membuka peluang Bekerjasama dengan Kasuari Channel Dalam pemberitaan dan penyampaian berbagai program pembangunan Dan pelayanan kemasyarakatan Namun hal tersebut tidak pernah terrealisasikan Hingga Provinsi Papua Barat memiliki Gubernur baru Diharapkan di masa pemerintahan Gubernur Domingos Mandacan Pemprov Papua Barat mencalin kerjasama resmi dengan Kasuari Channel Sehingga kegiatan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta seluruh SKPD Pemprov Dapat ditonton oleh seluruh masyarakat di wilayah Papua Barat 5 tahun ini walaupun perkembangan kami tidak terlalu signifikan Namun ada beberapa pencapaian-pencapaian yang telah kami lakukan Seperti saat ini Kasuari Channel sudah mempunyai beberapa program lokal Seperti berita yang disebut dengan Kasuari News Ditayangkan setiap pagi jam 7, siang jam 2, dan malam jam 7 Berita-berita yang ada adalah berita-berita yang terjadi Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kabupaten Manupari Dan beberapa kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat Termasuk kegiatan-kegiatan pemerintahan Pemprov Papua Barat Beberapa program lainnya yang sudah kami jalankan Antara lain program dialog, program dialog bersama Armstrong Yang kami tayangkan setiap minggu pada hari Selasa dan Jumat pada jam 5 sore Kemudian program usik, ungkap potensi kampung Yaitu program yang kita lakukan, kita mengangkat potensi-potensi kampung Sepanjang kampung-kampung yang ada di Manupari Dan di Papua Barat umumnya Dan kami menayangkan itu setiap hari Senin dan Rabu Juga ada program lain, yaitu program Pintah Kasih Yaitu program Selamat Rohani Saat ini baru kami lakukan untuk agama Kristen dan Islam Kedepannya jika kami diberi kesempatan Dan juga kami mempunyai SDM yang lebih lengkap Kami akan melakukan penayangan Melakukan penayangan siraman rohani Agama-agama yang seperti Hindu dan Buddha Armstrong juga mengungkapkan Dari seluruh media cetak maupun elektronik yang ada di Manupari Kasuari Channel merupakan salah satu media yang paling banyak memiliki putra putri Papua Yang berkarir sebagai wartawan Sehingga pimpinan Kasuari Channel ini berharap Kedepannya Kasuari Channel dapat menjadi media Yang mampu mencetak para wartawan yang handal Dalam meliput berbagai berita Pada kesempatan hari jadinya yang kelima ini Selaku pimpinan Kasuari Channel Manupari Armstrong Lucas mengucapkan terima kasih Kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Pemerintah Kabupaten Kota yang ada Serta seluruh unsur pemerintahan lainnya Dan warga masyarakat Yang terus mendukung eksistensi Kasuari Channel Sebagai media penyiaran TV lokal di Manupari Satu hal yang mau saya sampaikan kepada pemerintah saya Bahwa sepanjang kami berdiri Dan sepanjang kami melakukan peliputan di Pemprov Papua Barat Sampai saat ini kami belum ada kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Walaupun pada zaman gubernur pertama Gubernur Bapak Abraham Ataruri Sempat beliau sampaikan langsung ke kami Ke saya dan juga ke teman-teman Waktu itu meliput menginginkan Pemerintah Provinsi Papua Barat Memperhatikan kami Kasuari Channel Mungkin memperhatikan dalam bentuk memberikan bantuan Atau kerjasama Atau bahkan mungkin membantu kami dalam penyiaran secara satelit Namun hingga Bapak Ataruri Mengakhiri masa jabatannya Rencana itu tidak terrealisasikan sampai hari ini Dan saya berharap di saat kepemimpinan Bapak Gubernur baru Kita Bapak Gubernur Domingos Mandacan Saya berharap pemerintah Provinsi Papua Barat Mau membantu kami Membuka kerjasama dengan kami Kasuari Channel untuk kami bisa melakukan siaran yang lebih luas lagi Siaran satelit Kasuari Channel ini adalah saat mungkin Satu-satunya media lokal Di tanah Papua bagian Barat ini Di Provinsi Papua Barat Yang di dalamnya putra-putri Presentasi putra-putri Papuanya paling banyak Bukan yang menyembuhkan diri Tapi kenyataannya seperti itu Karena saya pribadi selaku pimpinan Saya selalu mengedepankan itu yang namanya Kami, kita ini hidup di tanah Papua Kami televisinya Kami TV ini hidup di tanah Papua Jadi kami harus menjadi Papua Jadi seperti itu Jadi saya ingin dan saya sudah lakukan itu Coba mungkin bisa dicek di media-media lain Presentasi wartawan yang Papua Dibandingkan dengan Kasuari Channel Mungkin paling banyak kami Jadi saya berharap Dengan adanya Dengan momentum ulang tahun ini Kita, kami Kasuari Channel Bisa lebih diperhatikan Lebih diberi bantuan Nah mungkin bantuan apa Bantuan hibat, kerjasama dan lain-lainnya Semata-mata untuk pembangunan Televisi ini ke depan Dan hasilnya kita nikmati bersama Bisa mencetakkan kami Karyawan yang ada di dalamnya Berserta keluarga masing-masing Juga bisa memberikan kontribusi Pembangunan Menyebabkan pembangunan Dan informasi Pemerintah yang ada Di ulang tahunnya yang kelima Yang jatuh pada tanggal 14 Juli 2017 ini Kasuari Channel berharap Dapat menjadi media televisi lokal Yang mampu menyajikan Berbagai program liputan Yang menarik dan berkualitas Serta mampu menjadi Televisi kebanggaan Seluruh masyarakat Papua Barat Kasuari Channel Instilasi Kitaran Tim Liputan mengembarkan